Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 32. Waktu kedua tangannya menyempok tubuh Wiel yang tocu, selendang putihnya itu telah dilepaskannya. Dan tenaga sampokan itu dasyat sekali. Itulah kekuatan tenaga dalam dari ilmu sobot simpanan koksunegara tersebut. Wiel yang tocu terkesiap, hatinya tercekat karena kaget tidak terkira, dia pun merasakan sambaran angin serangan yang sangat kuat ke arah dirinya. Di saat itu Wiel yang tocu telah kepalang tanggung dan terlanjur mengerahkan tenaga dalamnya menyerang koksu itu. Dan sekarang dia dipapaki dengan kekuatan tenaga yang demikian hebat, membuat Wiel yang tocu tidak memiliki pilihan lainnya lagi, sehingga telah terjadi bentrokan yang kuat sekali. Tubuh Wiel yang tocu terpental sampai tiga tombak lebih. Hampir saja punggungnya menghantam dinding. Dan juga di saat itu tubuh Tia Tsu Hoat Ong sendiri tergetar, dia melangkah mundur sampai lima langkah. Dilihat dari kesudahan mengadu kekuatan tenaga luokang di antara kedua orang tersebut, jelas tenaga dalam Wiel yang tocu masih berada di sebelah bawah tenaga dalam Tia Tsu Hoat Ong. Sesungguhnya kekuatan tenaga luokang Tia Tsu Hoat Ong tidak menang terlalu banyak dari Wiel yang tocu. Jika sampai Wiel yang tocu terpental seperti itu, sedangkan Tia Tsu Hoat Ong hanya terhuyung melangkah ke belakang lima tombak, itulah disebabkan tenaga dari Soboch memang sangat aneh sekali. Dengan mengandalkan keanahan bawaan sinkangnya itulah menyebabkan Tia Tsu Hoat Ong menang di atas angin. Wiel yang tocu cepat berjumpalitan dan berhasil berdiri tegak kembali, hanya saja muka pengemis tua ini agak pucat. Tia Tsu Hoat Ong tertawa dingin, katanya, lebih baik kau menyerah secara baik-baik untuk ditawan oleh kami, jika tidak terpaksa kami akan mengambil tindakan kekerasan Wiel yang tocu waktu itu tengah gusar bukan main. Dia mendengus dengan penuh amarah, katanya, jika memang aku sudah tidak bernafas, barulah kalian bisa menangkap diriku. Hem, daripada menyerahkan diri kepada kalian, aku lebih baik mampus dengan membuang jiwa tua ini, asalkan dapat membunuh salah seorang di antara kalian setelah berkata begitu, dengan penuh kemarahan Wiel yang tocu menerjang lagi menyerang Tia Tsu Hoat Ong. Memang sebagai seorang tiang lo dari Kaipang mana mungkin Wiel yang tocu menyerahkan diri begitu saja. Walaupun dia harus menerima kematian di tangan Tia Tsu Hoat Ong tidak nantinya dia menyerah. Karena baginya lebih, baik bertempur sampai menemui kematiannya daripada harus menyerah kepada lawan. Melihat Wiel yang tocu begitu nekat dan telah menyerang lagi ingin mengadu jiwa, Tia Tsu Hoat Ong jadi merasa mendongkol dan murka. Hem, manusia tidak tahu diri menggumam koksu itu, dia memusatkan kekuatan tenaga dalamnya, menyalurkan pada kedua telapak tangannya kemudian dia mengayunkan tangannya. Menyerang kepada Wiel yang tocu yang tengah menerjang kepadanya dengan gerakan nekat dan kalap. Wiel yang tocu yang memang sudah nekat tidak mau membiarkan serangannya ditangkis, karenanya begitu melihat lawannya hendak menangkis dan balas menyerang, Wiel yang tocu tidak menanti sampai serangannya itu kena ditangkis, dia telah merubah arah serangannya. Jika semulada menyerang ke arah dada dari Tia Tsu Hoat Ong, sekarang dia menaikkan sedikit kedua tangannya merubah arah sasarannya ke arah batok kepala koksu tersebut. Tia Tsu Hoat Ong kembali terkesiap karena dia tidak menyangka sama sekali bahwa lawannya dapat menarik dan merubah kembali tenaga serangannya itu pada sasaran yang lain, yaitu ke arah batok kepalanya. Waktu Tia Tsu Hoat Ong menangkis, dia telah memperkirakan titik tempat tangkisan tersebut, dengan demikian tenaga luakang yang dipergunakannya itu telah diperkirakannya. Jika memang dia menangkis dengan menaikkan kedua tangannya terlebih tinggi lagi, berarti akan menyebabkan kekuatan tenaga tangkisan itu berkurang banyak dan yang akan tertimpah bencana dan bahaya adalah dirinya, yang akan menderita terluka di dalam. Sebab itu, tidak ada jalan lain yang bisa diambil koksu ini selain membatalkan tangkisannya, kemudian dengan cepat menghindarkan dirinya dari serangan Wiel yang tocu telah dimiringkan. Sambil berbuat seperti itu dengan gerakan yang cepat. Sekali tampak Tia Tsu Hoat Ong menyerempang mempergunakan kedua kakinya. Wiel yang tocu semula tengah bergirang hati karena merasa yakin serangan ke arah batok kepala lawannya akan berhasil dengan baik. Akan tetapi dia kembali jadi mendongkol dan terkejut, sebab tahu-tahu pendeta yang menjadi koksu negara itu telah menarik pulang tenaga tangkisannya, dan memergunakan kelicikannya menghindar saja, sehingga tidak ada hasil yang berarti diperoleh Wiel yang tocu. Saking kusarnya, Wiel yang tocu tidak memperdulikan serampangan kaki koksu tersebut, dia telah memperhebat serangan pada kedua telapak tangannya. Duk. Duk dua kali suara benturan terdengar keras sekali, di mana tendangan kaki Tia Tsu Hoat Ong mengenai telak sekali perut Wiel yang tocu, sedangkan telapak tangan kanan Wiel yang tocu menghantam tepat sekali pundak koksu itu. Dengan demikian mereka berdua saling terpental. Namun ketika keduanya telah dapat berdiri tetap pula, keduanya tidak saling menerjang atau menyerang lagi, mereka hanya berdiri saling pandang dengan sikap bersiap-siaga. Sebenarnya serangan yang dilakukan oleh Wiel yang tocu bukanlah serangan yang ringan, akan tetapi Tia Tsu Hoat Ong yang telah berhasil meyakinkan ilmu sobochnya sampai tingkat kedelapan, menyebabkan dia sanggup menerima serangan Wiel yang tocu yang dahsyat tanpa mengakibatkan dia terluka di dalam. Walaupun demikian, tidak urung si pendekta merasakan matanya berkunang-kunang. Wiel yang tocu sendiri yang menerima tendangan kaki si kokse menyebabkan perutnya jadi mual. Dia merasakan seluruh isi perutnya seperti terbalik. Pandangan matlah, tiang lo dari ketang ini pun terasa gelap, menyebabkan tubuhnya agak sedikit membungku. Hanya saja disebabkan Wiel yang tocu mengetahui bahwa keselamatan dirinya terancam, dia tetap memusatkan kekuatan tenaga loekangnya, dan bersiap-siaga menantikan serangan berikutnya dari kokse negara itu. Untung saja Tia Chu Ho Atong pun tidak menyerangnya lebih jauh disebabkan hantaman telapak tangan Wiel yang tocu. Untuk sementara itu kokse tersebut seperti tengah mengempos semangatnya. Baiklah, ku kira cukup sampai di sini, lain kali kita bertemu lagi berseru Wiel yang tocu sambil memutar tubuhnya untuk melompat ke atas genting guna pergi meninggalkan tempat itu. Go Chin Talu dan Lengki Lumi sejak tadi telah mengawasi jalannya pertempuran antara Tia Chu Ho Atong dengan Wiel yang tocu, dan melihat bahwa kepandayan Wiel yang tocu memang berada di atas kepandayan mereka. Jika saja di waktu itu tidak muncul Tia Chu Ho Atong, miscaya mereka berdua tidak berdaya menghadapi Wiel yang tocu. Dengan demikian telah membuat mereka mengakui juga, bahwa kepandayan mereka memang masih berada di bawah kepandayan Tia Chu Ho Atong maupun Wiel yang tocu. Mereka telah memandang dengan tatapan matu yang mengandung rasa kagum. Dan di waktu itulah mereka telah menyaksikan Tia Chu Ho Atong terserang pundaknya dan Wiel yang tocu sebaliknya kena ditendang hebat oleh si Kokse Negara, membuat kedua orang itu untuk sejenak lamanya, telah berdiam diri seperti juga tengah bersiap-siap hendak saling menerjang lagi. Sebenarnya Go Chin Talu dan Leng Ki Lumi ingin mempergunakan kesempatan itu untuk menyerang Wiel yang tocu, guna mengeroyuknya. Karena mereka yakin, jika memang mereka mempergunakan kesempatan itu untuk menyerang Wiel yang tocu, jelas pengemis itu tidak akan sempat untuk menghadapinya dengan baik. Mereka yakin Wiel yang tocu telah terluka di dalam yang cukup parah. Hanya saja mereka masih bimbang kalau-kalau Wiel yang tocu masih memiliki kekuatan tenaga dalam yang hebat, dan kemungkinan mereka berdua yang bercelaka. Karena itu, akhirnya Go Chin Talu dan Leng Ki Lumi hanya berdiam diri mematung saja mengawasi. Dan di saat itulah Wiel yang tocu telah berkata seperti itu dengan maksud ingin berlalu meninggalkan tempat tersebut. Go Chin Talu dan Leng Ki Lumi terkejut, mana bisa Wiel yang tocu dibiarkan berlalu begitu saja. Sedangkan Tiak Chu Ho Atong yang waktu itu telah berhasil mendengus menyalurkan pernapasannya dan memulihkan tenaganya serta lenyak perasaan sakit di pundaknya, memperdengarkan suara tertawa mengejek. Hem, untuk datang kemari memang mudah tetapi tidak semudah itu kau hendak angkat kaki. Tempat ini bukan sebangsa tempat pelacur dan bunga raya yang bisa didatangi dan berlalu begitu saja. Hem, terimalah seranganku ini. Jika memang kau bisa menerima, silahkan kau angkat kaki sambil mengejek. Seperti itu, Tiak Chu Ho Atong menggerakkan kedua tangannya. Dia telah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya, di mana dia telah mempergunakan tenaga latihan ilmu sobochnya. Dengan cepat sekali kedua telapak tangannya itu menghantam. Dari kedua telapak tangannya meluncur angin, serangan yang dahsyat sekali. Wiel yang tocu sebenarnya waktu itu ingin berlalu menyudahi pertempuran di antara mereka sampai di situ saja. Akan tetapi dia merasakan sambaran angin yang hebat bukan main di belakangnya. Dengan demikian telah membuat Wiel yang tocu batal untuk berlalu dan memutar kembali tubuhnya. Dia menyambuti angin serangan itu dengan mengulurkan kedua tangannya. Dia menyambuk sekuat tenaganya dengan kekerasan pula. Benturan yang terjadi antara dua kekuatan yang dahsyat bukan main tidak bisa dihilangkan lagi. Karena itu ruangan tersebut jadi tergetar hebat sekali. Karena dua kekuatan yang saling bentrok menimbulkan getaran bagaikan gunung meletus atau gempa bumi. Wiel yang tocu sendiri yang tengah terluka di dalam, merasakan napasnya jadi menyesak waktu kekuatan tenaganya saling bentrok dengan tenaga luokang Tia Chu Ho A Tong. Berbeda dengan Wiel yang tocu, justru Tia Chu Ho A Tong telah merasakan getaran yang tidak seberapa. Dia memarengi dengan susulan serangan selanjutnya lagi, yang kekuatan tenaga dalamnya tidak kalah dari tenaga serangan yang semula. Wiel yang tocu jadi mencelos hatinya. Dia tengah terhuyung karena desakan yang begitu kuat akibat bentrokan tenaga dalam yang terjadi, dan sekarang dia telah diserang seperti itu lagi. Dengan demikian membuat Wiel yang tocu terdesak hebat sekali, dia pun berada dalam keadaan terancam keselamatannya. Jika dia mempergunakan kekerasan untuk menangkis, miscaya akan menyebabkan dia terluka lebih hebat lagi pada bagian dalam tubuhnya, tetapi jika dia berkelit, hal itu pun sudah tidak mungkin dilakukannya. Dalam beberapa detik yang menentukan itu, Wiel yang tocu sudah tidak memiliki jalan lainnya. Dia telah mengempos sisa tenaganya dan tahu-tahu kedua tangannya telah digerakkan, dengan kekerasan dia menangkis. Tia Chu Ho A Tong girang melihat gerakan lawannya, karena Kok Su ini telah melihatnya bahwa Wiel yang tocu dalam keadaan terluka. Jika memang serangannya kali ini ditangkis dengan kekerasan oleh Tiang Lopengemis ini, miscaya akan menyebabkan Wiel yang tocu terluka hebat. Becentrokan yang terjadi antara tenaga tangkisan Wiel yang tocu dengan serangan yang dilakukan Tia Chu Ho A Tong menyebabkan Wiel yang tocu menderita hebat sekali. Dia merasakan matanya gelap, tubuhnya tergetar, karena dia merasakan tubuhnya seperti diterjang oleh ribuan kati tenaga yang tidak tampak, dan Wiel yang tocu juga hilang keseimbangan tubuhnya, di mana dia telah terhuyung, kemudian mengeluarkan suara keluhan perlahan. Tubuhnya ke jengkang rubuh, di mana dia sudah tidak kesadarkan diri lagi, pingsan. Tiap Chu Ho A Tong sendiri yang telah mempergunakan ilmu Sobochnya melewati batas, segera duduk bersilah untuk mengatur pernafasannya ketika melihat lawannya telah pingsan. Go Chin Talu dan Lengki Lumi yang menyaksikan keadaan Wiel yang tocu jadi girang bukan main. Segera juga mereka berdua menubruk maju menubruk Wiel yang tocu. Akan tetapi, waktu Go Chin Talu dan Lengki Lumi tengah menubruk atau membekuk Wiel yang tocu, tiba-tiba sekali tubuh Wiel yang tocu telah meletik bangun melompas sambil menggerakkan dan kedua tangannya menghantam kepada Go Chin Talu dengan tangan kiri dan tangan kanannya menghantam Lengki Lumi. Kedua kaki tangan Tiap Chu Ho A Tong ini tidak menyangka akan terjadi urusan seperti itu di mana Wiel yang tocu ternyata hanya pura-pura terluka belaka dan sekarang di luar dugaan mereka telah menyerang dengan kera yang seperti membokong. Hebat tenaga serangan dari Wiel yang tocu dilakukannya juga dengan mendadak sekali. Dengan demikian, Go Chin Talu dan Lengki Lumi yang keduanya tengah berada dalam keadaan terluka di dalam tidak sempat menghindarkan diri dari hantaman itu. Dengan telak mereka terkena serangan Wiel yang tocu. Tubuh mereka terpental dan amruk pingsan di lantai didahului oleh suara jeritan mereka. Tiap Chu Ho A Tong membuka matanya lebar-lebar dengan hati terkejut. Di waktu itulah dia melihat Wiel yang tocu tengah melompat naik ke atas genting dan melarikan diri lenyap di dalam kegelapan seng malam yang pian larut juga. Bukan main gusarnya Tiap Chu Ho A Tong. Semula dia bermaksud untuk mengejar Wiel yang tocu, akan tetapi segera juga dia teringat akan keselamatan Go Chin Talu dan Lengki Lumi. Keduanya perlu segera ditolongnya, karena jika terlambat, jelas akan membuat Go Chin Talu dan Lengki Lumi yang terluka berat di dalam tubuhnya akan menemui ajalnya. Wiel yang tocu sebenarnya telah terluka parah sekali di dalam tubuhnya. Dia memang sengaja pura-pura pingsan sambil menahan sekuat tenaganya agar dia tidak pingsan. Sesungguhnya dia bersikap seperti itu dikarenakan ingin agar Go Chin Talu dan Lengki Lumi maju mendekatinya untuk membekuknya. Dan apa yang diinginkannya itu memang terjadi, maka dengan seluruh kekuatan tenaga dalam yang ada padanya, Wiel yang tocu telah menyerang kedua lawan itu. Jika memang serangannya itu gagal, Nis Chaya Wiel yang tocu sudah tidak memiliki tenaga lagi, karena dia telah mempergunakan seluruh tenaga yang ada padanya untuk menghantam kepada Go Chin Talu. Jika memang waktu itu Tia Chu Ho Atong melompat dan menyerang Nis Chaya Wiel yang tocu sudah tidak memiliki sisa tenaga lagi. Dia telah melarikan diri dan tidak ada yang mengejarnya, dengan sendirinya Wiel yang tocu jadi bisa bernapas lega. Malam itu hanya udara dingin sekali, juga dengan menderita luka di dalam yang tidak ringan menyebabkan Wiel yang tocu merasakan tubuhnya menjigil. Setiap langkah kakinya seperti juga terhuyung dan seakan-akan terguling rubuh. Namun Tiang Loketang ini telah menguatkan dan merasakan hatinya. Dia mengempos seluruh sisa tenaga yang masih ada padanya, dan berlari-lari terus di atas genting menuju ke luar kota raja. Waktu berada di luar kota tubuhnya sudah lemah dan langkah kakinya seperti juga sudah tidak bertenaga. Jika memang Wiel yang tocu tidak mengeraskan hati, mungkin dia sudah rubuh terjungkal di tanah dan tingsan. Akan tetapi sebagai seorang tokoh keipang yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan luakang yang terlatih dengan sempurna, walaupun dalam keadaan terluka parah seperti itu, dia toh masih bisa mempertahankan diri dan berlari terus. Ketika tiba di depan permukaan sebuah hutan, tampak Wiel yang tocu sudah tidak berhasil untuk mempertahankan diri terus. Dia telah terduduk di tanah. Napasnya memburu keras sekali. Bola. Matanya mencilak ke sana kemari, seperti juga mencari-cari tempat yang sekiranya baik untuk beristirahat. Hal itu disebabkan Wiel yang tocu khawatir kalau Tia Tsu Ho Atong perintahkan orang-orangnya untuk melakukan pengejaran. Dan waktu melihat di sebelah kanan dari permukaan hutan itu terdapat sebungkah batu yang berukuran besar sekali, dengan di sisi kiri kanan batu tersebut tumbuh cukup lebat pohon-pohon yang liu, maka Wiel yang tocu mengempos seluruh sisa tenaganya, dia berusaha untuk berdiri. Namun usaha itu gagal, dia telah terjatuh duduk lagi di tanah. Tiga kali Wiel yang tocu berusaha untuk berdiri, namun dia selalu gagal. Sepasang kakinya begitu lemas dan seperti juga tidak memiliki kekuatan lagi. Dan akhirnya terpaksa Wiel yang tocu telah merangrah menghampiri batu tersebut. Dengan demikian dia bisa menghampiri batu itu lebih dekat. Tenaga yang dipergunakannya itu pun terlalu dipaksakan, dan napasnya memburu keras sekali. Wiel yang tocu beberapa kali berhenti merangkak, untuk melancarkan pernapasannya. Setelah beberapa saat lamanya dia merangkak dan berhenti seperti itu, akhirnya Wiel yang tocu berhasil mencapai belakang batu tersebut. Dengan menyendarkan tubuhnya di batu itu, Wiel yang tocu duduk menyender sambil mengatur pernapasannya, dia berusaha memulihkan tenaga dalamnya. Lewat lagi beberapa saat, kesegarannya agak pulih. Namun Wiel yang tocu masih tetap duduk menyender di tempatnya, sama sekali dia tidak bergerak, karena memang dia ingin memulihkan seluruh tenaga dalamnya tersebut, agar dia tidak terluka di dalam yang bisa membahayakan jiwanya. Diam-diam Wiel yang tocu juga kagum atas kepandayan yang dimiliki Tia Chu Ho Atong memang perihal diri koksu negara itu telah lama didengarkan ketangguhannya, di mana Tia Chu Ho Atong memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Jika memang Wiel yang tocu tidak memiliki luakang yang telah terlatih dengan sempurna, miscaya akan menyebabkan dia menemui kematian di tangan Tia Chu Ho Atong. Masih beruntung baginya, karena dia memiliki latihan luakang yang cukup sempurna sehingga ilmu Tia Chu Ho Atong tidak berdaya menghabisi jiwanya. Wiel yang tocu menghela nafas. Sebulan yang lalu dia telah bertemu dengan Yoko dan rombongannya, yang terdiri dari Ciu Pek Tong, Suat Tocu, Yeh Lu Chi dan lainnya. Dari Pang Cunya itulah Wiel yang tocu telah mendengar bahwa Pangeran Galik telah membunuh diri. Dan urusan dengan Pangeran Galik itu pun telah dapat dibikin terang. Dengan adanya penjelasan Yeh Lu Chi, yang perintahkan padanya agar menghabisi urusan Pangeran Galik sampai di situ saja, karena tidak ada perlunya Kepang memusuhi keturunan Pangeran Galik. Juga Wiel yang tocu jadi girang mendengar bahwa Sasana, Putri Pangeran Galik telah menjadi kekasih Yo Him, adik angkatnya itu. Karena memang Wiel yang tocu menyampaikan juga pada Yeh Lu Chi, bahwa persoalan Kepang telah dihabisi sampai di situ saja dengan kematian Pangeran Galik dan tidak akan ditarik panjang sampai pada Putri Pangeran yang malang nasibnya itu. Hanya saja kepada Yeh Lu Chi, Tiang Lo dari Kepang ini melaporkan juga perihal pengkhianatankan Tiang Lo, Feng Tiang Lo dari NIO Tiang Lo. Ketiga Tiang Lo itu bermaksud mengadakan kerjasama dengan pihak Tiap Suho Atong, di mana ketiga Tiang Lo itu bermaksud untuk merebut kekuasaan tertinggi di Kepang dengan mempergunakan bantuan tenaga dari jago-jago Istana Raja Penjajah tersebut. Karenanya, Wiel yang tocu, lebih jauh melaporkan, pihak Kerajaan Boan itu terdiri dari Go Chin Talu dan Leng Ki Lumi, yang menjadi penghubung dengan ketiga Tiang Lo tersebut. Perihal diketahuinya penghinatan ketiga Tiang Lo itu secara kebetulan sekali. Seorang murid Wiel yang tocu telah secara kebetulan mendengar percakapan mereka yang bermaksud menghubungi Go Chin Talu dan Leng Ki Lumi, guna meminta bantuannya agar membantu mereka merebut kedudukan Pang Chu Kepang. Mendengar laporan muridnya tersebut Wiel yang tocu terkejut. Segera juga Tiang Lo yang seorang ini melakukan penyelidikan. Selama dua bulan Wiel yang tocu melalukan penyelidikan tanpa kenal putus asa dan lelah, karena dia menyadari bahwa urusan yang tengah dihadapinya ini adalah urusan besar yang menyangkut mati hidupnya dan maju mundurnya Kepang. Sebagai perkumpulan pengemis yang diakui oleh orang-orang gagah dalam rimba perselatan sebagai sebuah perkumpulan yang paling dihormati, karena di dalam Kepang banyak sekali terdapat tokoh-tokoh saktinya. Sekarang terdapat maksud buruk dari ketiga Tiang Lo itu yang ingin mengkhianati partai mereka sendiri dengan mengadakan kerjasama bersama orang Boan, tentu saja membuat Wiel yang tocu jadi murka. Dan usaha dari Wiel yang tocu dalam menyelidiki urusan tersebut tidak sia-sia belaka, di mana dia telah berhasil menyelidikinya dengan baik dan juga memperoleh banyak bukti-bukti tentang maksud pengkhianatan ketiga Tiang Lo itu. Dengan demikian, jalan pertama yang dilakukan oleh Wiel yang tocu adalah berusaha membunuh Gochintalu dan Lengkilumi, guna mencegah terjadinya persekutuan antara dua orang Boan itu dengan Kan Tiang Lo, Feng Tiang Lo dan Nyeo Tiang Lo. Tetapi usaha Wiel yang tocu untuk membunuh Gochintalu dan Lengkilumi ternyata gagal. Sebab di saat dia mulai dapat merubuhkan kedua orang itu dan bermaksud ingin menghabisi jiwa kedua orang Boan itu, ternyata telah muncul Tia Chu Ho Atong. Ternyata Tia Chu Ho Atong berada di gedungnya Gochintalu pun hanya kebetulan sekali. Waktu Gochintalu, bersama Lengkilumi mengundurkan diri setelah memberikan laporan mereka perihal akan adanya kerja sama mereka dengan ketiga Tiang Lo Kepang. Itu, Tia Chu Ho Atong tidak mempercayai seluruhnya laporan kedua orang bawahannya ini karenanya secara diam-diam dia telah menguntiknya dan berusaha mendengarkan percakapan mereka. Siapa tahu justru ketika Tia Chu Ho Atong tengah asyik mendengarkan secara diam-diam percakapan Gochintalu dan Lengkilumi, waktu itu muncul Wiel yang tocu. Semula Tia Chu Ho Atong yang telah mendengarkan perundingan kedua orang itu, mengetahui Gochintalu dan Lengkilumi memberikan laporan yang sebenarnya. Melihat kedatangan Wiel yang tocu, salah seorang tokoh Kepang, Tia Chu Ho Atong bermaksud segera keluar untuk menempurnya. Namun akhirnya Kok Su yang licin dan licik ini segera berubah pikirannya. Dia ingin melihat bagaimana tindakan dan Ker Gochintalu serta Lengkilumi menghadapi tokoh Kepang tersebut, untuk mengetahui kesungguhan diri dari kedua orang itu dalam mengabdikan diri pada pihak kerajaan. Itulah sebabnya membuat Tia Chu Ho Atong berdiam diri saja menyaksikan betapa Gochintalu dan Lengkilumi terdesak hebat oleh Meli yang tocu, akhirnya Gochintalu dan Lengkilumi terancam jiwanya di tangan pengemis tua itu. Barulah Tia Chu Ho Atong muncul untuk melindunginya. Teringat akan semua peristiwa yang dialaminya tadi, Wiel yang tocu menghela nafas dalam-dalam. Dia merasa heran bahwa Kok Su negara Mongolia tersebut memiliki kepandayan yang begitu hebat. Sama sekali di luar dugaannya, karena dia telah mendengar akan kehebatan kepandayan Kok Su tersebut, akan tetapi Wiel yang tocu merasa yakin benwa tidak mungkin Kok Su itu dapat merubui dan melukai padanya. Namun kenyataannya berlainan sekali dengan keyakinannya itu. Mereka telah bertempur cukup banyak jurus, dan memang dirinya tidak dibinasakan oleh Tia Chu Ho Atong dengan mudah. Hanya saja sekarang Wiel yang tocu telah terluka demikian berat. Dengan demikian Wiel yang tocu menghela nafas beberapa kali menyesali dirinya mengapa kepandayanya tidak terlatih lebih sempurna lagi. Tetapi, dia pun pasti terluka di dalam menghibur Wiel yang tocu pada dirinya sendiri karena dia yakin, walaupun dirinya sendiri telah terluka cukup parah seperti ini, akan tetapi Tia Chu Ho Atong pun tidak terhindar dari luka di dalam yang cukup parah. Karena Wiel yang tocu jadi jauh lebih tenang dan dia memusatkan seluruh tenaga murninya untuk berusaha menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Yang paling utama adalah berusaha melancarkan pula pernafasannya, karena jika hawa murni dapat dikumpulkan menjadi bulat kembali, dengan demikian mudah sekali baginya untuk menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Sayangnya justru tenaga murninya itu telah terpecahkan buyar, dengan begitu pula agak sulit buat Wiel yang tocu menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Angin malam berhembus dingin sekali, menerjang kepada Wiel yang tocu. Tetapi Wiel yang tocu tidak memperdulikannya. Dia memejamkan matanya rapat-rapat dan berusaha keras untuk menyalurkan seluruh hawa murninya. Berangsur-rangsur memang Tiang Lo dari Ketang ini berhasil juga untuk menyatukan kembali seluruh hawa murninya yang pecah tergempur oleh kekuatan tenaga dalam Tiat Suho atau Dan walaupun demikian dia tidak bisa segera mempergunakan kekuatan tenaga murninya itu, karena inti dari hawa murninya itu belum lagi dapat dikumpulkan bulat menjadi satu. Wiel yang tocu mengakhiri usahanya untuk mempersatukan kembali tenaga dalamnya yang semula buyar, dia beristirahat dan duduk menyandar di batu tersebut. Menurut dugaannya, mungkin memakan waktu sampai satu bulan dia harus bersemedi setiap harinya 10 jam guna memulihkan kesehatannya. Untung saja luka di dalam tubuh yang dideritanya itu tidak terlalu parah sehingga tidak sampai membuat dia bercacat karenanya. Wiel yang tocu waktu itu melihat rembulan mulai condong ke arah barat. Tidak lama lagi memang terlihat matahari fajar telah mulai memancarkan sinarnya yang kemerah-merahan. Angin pagi yang berhembus mengenai dirinya terasa mulai hangat. Agak lama juga Wiel yang tocu berdiam diri di situ, dia beristirahat sejenak lamanya lagi baru kemudian berusaha untuk bangun. Berdiri. Akhirnya dia berdiri sendiri. Akan tetapi sepasang kakinya masih gemetaran lemas tidak bertenaga. Cepat-cepat Wiel yang tocu duduk pula, karena dia tidak mau terlalu memaksakan diri, karena jika dia terlampau mengerahkan seluruh kekuatannya, bisa membuat dia terluka di dalam yang tidak ringan. Maka Wiel yang tocu telah duduk bersemedi kembali. Di antara kesunyian pagi seperti itu, tiba-tiba pendengaran Wiel yang tocu yang sangat tajam mendengar suara langkah kaki seseorang yang tengah menghampiri ke arah tempat di mana dia berada. Wajah Wiel yang tocu berubah, karena menduga tentunya Tia Tsu Ho Atong yang telah perintahkan kaki tangannya melakukan pengejaran terhadap dirinya. Keadaanku sedang demikian lemah. Jika mereka berhasil mencariku dan menemui jejak kunis caya aku akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil diam-diam Wiel yang tocu membatin di dalam hatinya. Akan tetapi, biarlah aku akan mengadu jiwa dengan mereka. Jika memang aku bisa membinasakan tiga orang dari mereka, itu pun sudah lebih dari cukup sebagai imbalannya karena berpikir seperti itu, diliputi oleh semangat untuk terbuat nekat, Wiel yang tocu sudah tidak memperdulikan akan kesehatan tubuhnya yang belum pulih. Dia menyalurkan seluruh sisa kekuatan tenaga dalamnya, kemudian memusatkan pada kedua telapak tangannya. Karena Wiel yang tocu bermaksud begitu. Lawan memperlihatkan diri, dia akan menyerangnya dengan hebat untuk mengadu jiwa. Suara langkah kaki semakin dekat juga. Malah Wiel yang tocu yang memiliki pendengaran sangat tajam seketika mengetahui bahwa suara langkah kaki itu bukan hanya seorang saja, sedikitnya terdiri dari empat orang. Menyadari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya membuat Wiel yang tocu selain berbuat dekat dan bersiap sedia untuk menghadapi kematian bersama-sama dengan lawan-lawannya itu, juga dia telah berpikir keras untuk mencari daya lain yang sekiranya lebih baik. Saat itu Wiel yang tocu mendengar suara langkah kaki itu semakin dekat juga. Dia membuka matanya lebar-lebar mengawasi ke arah dari mana didengarnya suara langkah kaki itu mendekati. Dan akhirnya dilihatnya beberapa sosok bayangan yang telah munculnya dari bagian sebelah kanannya. Wiel yang tocu mengempos semangatnya. Dia mengawasi lebih tajam lagi menantikan kesempatan untuk mendahului lawannya yang akan dibinasakannya dengan satu kali pukulan maut dari seluruh sisa tenaga yang masih dimilikinya. Keempat sosok bayangan tubuh yang muncul itu ternyata empat orang laki-laki bertubuh kurus, dengan usia yang tidak sama. Ada yang berusia lima puluh tahun lebih, ada yang berusia empat puluh lima tahun, akan tetapi yang termuda di antara mereka, ada yang berusia empat puluh tahun. Keempat orang itu berpakaian compang-camping, pakaian mereka penuh tambalan. Wiel yang tocu waktu melihat keempat orang tersebut, yang ternyata merupakan empat orang pengemis, ia mengeluarkan seruan tertahan karena heran dan girang. Wiel yang tocu berseru keempat orang itu yang melihat Wiel yang tocu dengan kegirangan yang meluap-luap. Kami mencari Wiel yang tocu kemana-mana dengan bersusah payah, kiranya Wiel yang tocu berada di sini, terimalah hormat kami. Wiel yang tocu sudah tidak sempat mendengar terus perkataan keempat pengemis itu, karena dirasakan seluruh tenaganya telah habis. Tubuhnya lemah dan dialung lay tidak sadarkan diri, pingsan. Keempat orang pengemis itu terkejut melihat keadaan Wiel yang tocu. Salah seorang di antara mereka segera maju untuk memeriksanya, dan mereka jadi saling pandang satu dengan yang lainnya. Waktu mereka memperoleh kenyataan Wiel yang tocu terluka di dalam yang tidak ringan, juga tampaknya diang lo dari ketang ini pun dalam keadaan pingsan disebabkan kehabisan tenaga. Tanpa berjanji terlebih dulu, mereka telah mengangkat tubuh pemimpin mereka ini. Dua orang mengangkat kaki, dua orang lagi mengangkat punggung Wiel yang tocu, yang mereka bawa lari dengan gesit sekali. Wiel yang tocu sendiri tidak mengetahui bagaimana kelanjutan dari pertemuan dengan keempat orang pengemis itu. Dia hanya merasakan dirinya melayang-layang, dan kemudian pandangan matanya gelap sekali, lenyaplah kesadarannya. Keempat orang pengemis tersebut lain dari keempat orang tokoh keipang yang memiliki tingkatan delapan karung, mereka memiliki kepandayan yang tidak lemah. Akan tetapi mereka pun tidak berani sembarangan untuk berusaha mengobati tiang lo mereka ini dengan mempergunakan luakang masing-masing, walaupun mereka telah melihatnya bahwa Wiel yang tocu terluka di dalam yang cukup berat. Karena itu mereka cepat-cepat membawa Wiel yang tocu ke tempat mereka, untuk menemui salah seorang tokoh keipang, agar tokoh keipang itu, yang memiliki luakang berada di atas tingkatan mereka, dapat mengobati luka Wiel yang tocu. Dengan berlari-lari cepat di pagi itu, dalam waktu sekejap mati saja telah puluhan lilang mereka lalui dan telah meninggalkan kota raja semakin jauh juga. Memang Wiel yang tocu tengah dicari oleh pihak keipang, karena sebagai tiang lo tentu saja kehadirannya di tempat rapat besar keipang sangat diperlukan sekali. Karena itu, banyak murid-murid keipang yang telah diperintahkan untuk mencari Wiel yang tocu guna diundang hadir di HO Uciu, dalam rapat besar keipang yang akan diselenggarakan malaman capgo di bulan mendatang. Siapa sangka, keempat pengemis delapan karung itu, telah berhasil menemui Wiel yang tocu, di saat tiang lo itu tengah dalam keadaan sekarat, karena terluka begitu parah. Di samping girang, juga keempat murid keipang tersebut berkuatir sekali. Mereka, begitu bergegas untuk kembali ke tempatnya membawa Wiel yang tocu. Setelah berlari-lari lagi sejenak lamanya, waktu mendekat di tengah hari, sampailah mereka di muka sebuah dusun. Dusun itu tidak terlalu besar, rumah penduduk di situ pun tidak padat, satu dengan yang lainnya terpisah cukup jauh, sehingga keadaan di tempat itu tenang sekali. Dan keempat murid keipang itu telah melarikan Wiel yang tocu ke arah selatan dari dusun tersebut, di mana akhirnya, di permukaan sebuah bukit, dekat kaki bukit sebelah barat, berdiri sebuah kulil yang tidak begitu besar. Kulil tersebut adalah kulil tua yang merupakan tempat sembah yang penduduk dusun itu. Akan tetapi disebabkan tidak ada yang merawatnya, kulil tua itu semakin rusak dan ada bagiannya yang telah gugur. Maka semakin sedikit sekali orang-orang dusun tersebut yang datang bersembah yang dikulil itu. Akhirnya kulil tua itu merupakan kulil tua yang kosong dengan tidak terawat sama sekali. Dan dengan demikian segera juga kulil itu dijadikan tempat berkumpul dari anggota-anggota keipang yang berada di sekitar kota itu. Dan sekarang keempat pengemis delapan karung itu telah membawa Wiel yang tocu ke kulil tua tersebut, karena memang mereka ingin menemui seorang tokoh keipang yang didengarnya berada di kulil tersebut. Ketika keempat pengemis tingkat delapan karung yang membawa Wiel yang tocu tiba di muka kulil tersebut, mereka melihatnya bahwa di depan kulil duduk bersemedi dua orang pengemis muda. Kedua pengemis muda itu walaupun tampaknya tidur sesungguhnya tidak tidur. Mereka lah dua orang penjaga dari golongan keipang kalau ada orang asing yang datang ke kulil tersebut. Karenanya, begitu mereka melihat empat orang pengemis keipang dari tingkat delapan karung mendatangi, mereka terkejut dan cepat-cepat melompat bangun untuk berlutut di hadapan keempat pengemis itu. Jangan banyak peradatan perintah salah seorang dari keempat pengemis itu. Cepat beritahukan kedatangan kami kepada Sam Chie Sien Kee. Sam Chie Sien Kee adalah pengemis sakti dengan tiga jari, yang di dalam kalangan Kang Oung sangat terkenal sekali, sebab kepandainya yang sangat tinggi. Akan tetapi perangai pengemis tersebut sangat aneh. Setiap turun tangan dia selalu tidak pilih bulu dan mengambil sikap keras. Hanya kepada murid-murid keipang belakang Sam Chie Sien Kee bersedia menolong kesulitan si murid keipang. Akan tetapi untuk orang luar, walaupun orang itu menangis sambil berlutut memohon agar dirinya ditolong dari suatu kesulitan, tidak nantinya Sam Chie Sien Kee mau menolonginya. Kedua murid keipang itu, yang merupakan murid keipang, tingkat tiga karung telah mengiakan cepat sekali. Mereka mempersilahkan dulu keempat pengemis itu agar masuk ke dalam kuil, lalu mereka berlari ke dalam untuk memberikan laporan. Tidak lama kemudian keluar seorang pengemis tua berusia 50 tahun lebih, dengan langkah lebar. Di belakangnya mengikuti pengemis yang tadi. Keempat pengemis delapan karung itu di waktu melihat si pengemis tua tersebut, cepat-cepat merangkapkan sepasang tangan masing-masing, karena mereka telah meletakkan will yang tocu yang rebah pingsan di atas sebuah kursi panjang. Harap to aku menerima hormat kami, kata keempat pengemis itu berbareng. Kami datang dengan membawa sedikit persoalan buat partai kita pengemis tua yang baru keluar itu tidak lain dari Sam Chie Sien Kee. Dia cepat-cepat membalas hormat keempat pengemis yang tingkatannya di dalam Kee Pang setingkat dengannya. Jangan terlalu banyak peradatan, walaupun bencana apa saja yang terjadi, tentu membuat Sam Chie Sien Kee mempertaruhkan jiwanya guna membela Kee Pang setelah berkata begitu. Sam Chie Sien Kee dengan memperlihatkan sikap sungguh-sungguh telah berkata lagi, Nah, sekarang katakanlah, apakah sekiranya persoalan yang kalian sebutkan tadi keempat pengemis itu kembali memberi hormat. Walaupun Sam Chie Sien Kee merupakan tokoh Kee Pang, tingkat delapan karung sama halnya dengan mereka, akan tetapi justru keempat pengemis tersebut mengindahkan sekali Sam Chie Sien Kee yang memiliki suatu keahlian yang melebihi mereka, bahkan memiliki ilmu andalan yaitu ilmu pengobatan yang sangat hebat. Setiap anggota Kee Pang yang terluka bagaimana berat dan parahnya tentu akan dapat disembuhkan oleh Sam Chie Sien Kee. Kami ingin minta pertolongan dari Tol Ako guna menyembuhkan Wialiang Tocu Tiang Lo menjelaskan salah seorang dari keempat pengemis itu. Mendengar disebutnya Wialiang Tocu Tiang Lo, wajah Sam Chie Sien Kee berubah, bola matanya mencilak memain tidak henti-hentinya. Wialiang Tocu Tiang Lo Apa yang telah terjadi pada diri Wialiang Tocu? Waktu bertanya begitu, bola matu Sam Chie Sien Kee melirik kepada Wialiang Tocu yang rebah pingsan di kursi panjang. Dia pun bukan hanya melirik saja, dengan gerakan yang ringan sekali dia melompat ke samping Wialiang Tocu, kemudian mengeluarkan seruan kaget, katanya dengan murka, siapa yang demikian kurang ajar telah berani melukai Wialiang Lo sedemikian rupa suaranya menggeledek sekali. Keempat pengemis yang membawa Wialiang Tocu jadi terkejut, mereka cepat-cepat merangkapkan tangan masing-masing memberi hormat. Maafkan dan ampunilah kami murid-murid yang tidak punya guna, sehingga kami hanya kebetulan belaka menemui Wialiang Lo dalam keadaan yang telah terluka parah. Belum lagi kami sempat untuk memberi hormat dan meminta keterangan, Wialiang Lo telah jatuh pingsan di depan sebuah hutan belukar. Dengan demikian kami tidak mengetahui siapa yang telah melukai Wialiang Lo. Tetapi jika memang Wialiang Lo telah tertolong dan tersadar dari pingsannya, tentu Wialiang Lo dapat memberikan keterangan siapa yang telah menganiaya dirinya. Kami berempat bersumpah, walaupun harus membuang jiwa di dalam kobaran api dan rendaman minyak yang mendidih, kami akan mempertaruhkan jiwa kami untuk membalaskan sakit hati Wialiang Lo. Bola Matus M. Cie Sien K mencilak beberapa saat, kemudian katanya dengan semangat yang terbangun, ku kira kalian membawa persoalan apa? Tidak taunya persoalan Wialiang Lo. Jangankan kalian yang meminta pertolongan dan bantuanku agar menolongi Wialiang Lo, jika tidak meminta, itu sudah jadi kewajibanku untuk menyelamatkan jiwa Wialiang Lo. Setelah berkata begitu, Samp Cie Sien K cepat-cepat memeriksa keadaan Wialiang Lo. Setelah sekian lama memeriksa, dia memperoleh cah nyataan bahwa luka di dalam tubuh Wialiang Lo sangat parah sekali, karena banyak urat-urat halusnya yang telah hancur dan putus. Dengan demikian, hawa murninya tidak dapat diatur seperti semula. Di samping itu pula memang hawa murni dari Wialiang Lo tampak mengalir kacau sekali, tidak teratur. Jantungnya berdegup lemah sekali dan darahnya beredar acak-acakan. Selesai memeriksa, Samp Cie Sien K menghela nafas. Entah siapa yang memiliki tangan begitu telengas melukai Wialiang Lo, dengan kera seperti ini tanda seru menggumam Samp Cie Sien K dengan suara mengandung kemarahan. Apakah Wialiang Lo masih bisa diselamatkan? Toa kotanya keempat pengemis itu dengan suara berkulatir sekali. Samp Cie Sien K tidak segera menyahuti, dia berdiam diri bagaikan berpikir keras mulutnya menggumam perlahan, Samp Cie Hiat yang hancur, Boliang Hiat yang putus, Tiang Kuh Hiat yang remuk dan beberapa jalan darah terpenting di tubuh yang tersumbat. Semua itu merupakan tanda-tanda dari korban keganasan ilmu tenaga dalam yang dirasyat. Entah siapa yang telah turunkan tangan demikian kejah pada Wialiang Lo dan siapa orang lihai itu sambil menggumam seperti itu, tidak hentinya Samp Cie Sien Kai memeriksa terus tubuh Wialiang Tocu. Akhirnya, sambil bangkit, dia menghela nafas, katanya kepada keempat pengemis yang membawa Wialiang Lo padanya. Walaupun tidak sampai menemui kematian akanku khawatirkan luka Wialiang Lo akan membuatnya bercacat seumur hidup, kata Samp Cie Sien Kai. Apakah, apakah Toako tidak bisa menolongnya agar Wialiang Lo sembuh tanpa kurang suatu apapun juga tanya keempat pengemis itu? Mereka seperti juga memohon kepada Samp Cie Sien Kai, karena mereka mengetahui benar bahwa Samp Cie Sien Kai mengerti dan lihai ilmu pengobatannya. Samp Cie Sien Kai menghela nafas lagi, tampak dia seperti berpikir lama sekali. Baru kemudian dia berkata lagi, aku akan berusaha untuk menolongi jiwa Wialiang Lo, walaupun dengan care pengobatan yang akan kutempuh itu kemungkinan bisa mengorbankan sebagian dari tenaga lukanku, hal itu tidak menjadi soal. Namun yang tengah kupikirkan, jika saja pengobatan seperti itu gagal, tentu akan membuat Wialiang Lo cacat seumur hidup. Ada satu ramuan obat yang bisa meringankan luka Wialiang Lo dan hanya satu-satunya di dunia obat tersebut yang bisa menyelamatkan jiwa Wialiang Lo. Obat apakah itu tol aku tanya keempat pengemis tersebut serentak? Obat itu sangat sulit diperoleh, hanya tumbuh satu kali dalam seratus tahun. Karena itu, jarang sekali, boleh dibilang hampir sama sekali tidak ada orang yang memiliki obat tersebut. Karena itu, untuk memperoleh obat itu, jika tidak secara kebetulan, jangan harap kita bisa memperolehnya katakanlah to aku, obat apakah itu? Kami berempat akan berusaha mencari sahabat-sahabat kami. Seumpama di antara mereka ada yang menyimpan obat yang to aku maksudkan. Yang terpenting jiwa Wialiang Lo dapat diselamatkan. Semciwe Sien Ke menghelana pastagi, dia tersenyum pahit, katanya kemudian, memang kalian berempat mungkin memiliki banyak sahabat dan bisa saja meminta pertolongan dan bantuan mereka kalau-kalau mereka menyimpan obat yang kemaksudkan itu. Tetapi aku yakin, walaupun kalian mengelilingi seluruh permukaan dunia ini untuk mencari sahabat-sahabat kalian, belum tentu obat itu berhasil ditemukan setelah berkata begitu, Semciwe Sien Ke menghelana pastagi berulang kali, wajahnya muram sekali. Keempat pengemis itu tampak penasaran, tanya mereka dengan serentak, tetapi tidak ada salahnya jika atau aku memberitahukan kami obat apakah yang ingin dipergunakan itu, dan tidak salahnya juga, jika kami berusaha mencarinya. Tetapi percuma dan akan sia-sia. Dalam waktu 2x24 jam pengobatan terhadap diri Wialiang Lo sudah harus dilakukan. Jika terlambat 1 hari saja, berarti keselamatan jiwanya sulit ditolong lagi. Maka dari itu, untuk memperoleh obat mujarab tersebut, bagaimana mungkin kalian bisa menemuinya hanya dalam 2 hari saja muka keempat pengemis itu berubah pucat, mereka pun tampaknya jadi muram sekali. Malah salah seorang di antara mereka, telah duduk numperah di lantai dan menangis menggerung-gerung. Di antara keempat pengemis itu mungkin dialah yang paling lemah hati dan perasaannya, sehingga tanpa malu-malu lagi, karena terlalu berkulatir dan berduka memikirkan keselamatan jiwa Wietiang Lo, dia menangis terisak-isak. Waktu itu Sam Chiyue Sin Kei telah menghiburnya. Sudahlah, kalian jangan berduka seperti itu. Aku akan berusaha untuk menolongi jiwa Wietiang Lo. Kita berusaha, tentang berhasil atau tidaknya usaha kita, saja serahkan kepada Tian setelah berkata begitu Sam Chiyue Sin Kei perintahkan pada pengemis tingkat 3 karung itu untuk mempersiapkan kamar buat keempat tamunya, keempat pengemis yang sama tinggi tingkatnya dengan dia dan juga sebuah kamar untuk Wietiang Tochung. Terima kasih telah menonton!